Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT Semoga Allah SWT selalu memberikan kita keberkahan yang manapun kita berada Oke teman-teman, ini mau jualan pisau second Bekas idul korban kemarin Karena emang tiap tahun kayak gitu ya, tahun kemarin juga kayak gitu Saya pakai sel 25 dan lain-lain, terus saya jual-jual lagi Karena emang degak pisau, jadi pisaunya itu dipakai di review Dicobain ke sapi, kemudian dijual Biar mengurangi hisap teman-teman ya, mengurangi hisap ya Kalau terlalu banyak nanti repot ya Tetapi ada ini teman-teman, ini yang saya pakai untuk sembelis sapi besar kemarin Kemarin caranya mau pakai isal 30, tapi kudar Allah Ada guru agama saya waktu SMP Datang ke sini, beliau nyembeli sapi dan kambing Dan saya kasih pinjam pisau saya Isal 30, kemudian beliau suka dan saya hadiahkan Pakai aja pak kalau emang mau katanya udah dikasih Akhirnya saya pakai hari berikutnya saya bingung pakai pisau apa Akhirnya jatuhnya pilihan kepada isal 36 gagang pom ini teman-teman Ini udah saya rasa ulang di Sabton Udah dipakai sembelis 2 ekor sapi Kayaknya masih ada darahnya deh, coba saya buka ya Nah kan masih ada darahnya kan, lihat tuh, belum dibersihin Enaknya pakai pisau stainless teman-teman Pakai pisau isal, victo, garpu stainless, wusthof, dan lain-lain Adalah Ketika motong, nggak perlu repot-repot Dicuci dan dikeringkan lalu dikasih wax Tinggal dimasukin sarung Terus tiduran rebahan teman-teman ya Nggak perlu Capek-capek, ini masih ada darahnya nih, lihat ya Masih ada darahnya, ini belum dibersihin Kemarin sembelis Sabtu Sekarang hari Ahad teman-teman Ini hari Ahad jam 8 malam Ini masih aman-aman aja Nggak ada karatnya, aman Mungkin matanya tinggal di stropping aja Karena emang masih ada nempel Darah-darah masih nempel di matanya Dan masih ada bulu-bulunya juga nih Masih ada bulu-bulu dengan sembelian Ya ini second teman-teman Jadi ini dijual aja teman-teman, bismillah Jamannya masih sangat bagus ya teman-teman ya Masih sangat lalu sekali Dan reviewnya Enak banget teman-teman ya Sembelihan pakai pisau 36cm Saya baru pertama kali sembelis pakai 36cm Karena kemarin sapinya 845kg Dan 756kg Jadi lumayan besar lehernya Padahal yang 700 lehernya lebih besar daripada layar yang 800 teman-teman Cuman yang 800 lebih tinggi jogroknya Jadinya saya ngambil yakinnya aja Karena kalau pakai pisau-pisau pendek Saya belum berani teman-teman ya Belum berani pakai pisau pendek Takutnya nggak kena ya uratnya Dan memperlambat Apa ya, sembelian saya Jadi saya ambil yakinnya Saya ambil pisau yang 36cm ini Tapi mungkin ini nanti akan dijual Buat teman-teman yang minat silahkan Dengan sarung kulitnya Ini sarung kulitnya juga masih ada darah-darahnya Belum dibersihin Silahkan buat teman-teman yang mau Langsung di screenshot Kirim HP, nama, dan alamat Ini cuma satu biji Insya Allah harganya juga spesial ya teman-teman ya Harganya spesial Tajamnya masih bagus Nanti kalau mau diasain ulang Pakai batu juga boleh Pakai batu Jepang Biayanya 100 ribu rupiah Kalau mau diasain ulang Tapi kalau kayak gini aja juga masih bisa buat sembelian sapi Silahkan Kalau mau diasain mesin Biayanya 25 ribu Kalau ada cipping Ini ada harga baru buat teman-teman yang Pakai jasa asa di arenan pisau Pisau baru atau pisau mulus Kalau mau ditambah tajamnya Pakai mesin 25 ribu Kalau ada cipping jadi 50 ribu Kenapa? Mahal kalau ada cipping Karena itu ngerjainnya agak sulit teman-teman ya Cipping-cipping kecil itu Kita harus bikin mata baru jadinya Agak lama teman-teman ya Jadi nanti harganya dirubah jadi 50 ribu rupiah Kalau ada cipping gitu teman-teman ya Kalau misalnya cuman benerin Misalnya ngasak ulang doang Di 25 ribu rupiah Pakai mesin Oke itu bisa pertama Kemudian ada pisau kedua dari Saneli Ini juga saya udah pakai sembeli Ini pakai sembeli sapi kemarin Dan ini kemarin saya cuci ya Ini sempat saya cuci Kalau yang 34 cm itu Kebetulan kemarin setelah sembeli Saya agak terharu Jadinya Saya agak kepojok ya Saya nangis dulu Terus Saudara saya datang Yang megangin kepala Terus dia bilang Sini pisaunya mana saya cuciin Kayaknya dicuciin Tapi gak bersih banget ya Beda kan Kalau pisau sendiri nyuci lebih bersih ya Dicuciin sama beliau Terus yaudah saya simpan aja Baru saya buka barusan Ya ini udah dipakai sembeli juga Saneli teman-teman Saneli 24 cm ya Ini reviewnya Di layar sapi enak Di layar kambing enak banget Ini nempel banget Ini masih aman ya matanya ya Masih sangat layak banget Buat sembeli Buat tahun depan Kalau teman-teman ada yang mau pakai Gak pakai ribet ya Dan kebetulan ini Keras ya teman-teman ya Di atas isel kekerasannya Mantep ya Di atas garpu juga Ini enak banget Kemarin dipakai sama Apa ya Orang yang gak biasa nyembeli Jadi kepentok tulang Saya kira ciping teman-teman Saya kira Wah gompal nih Ciping nih Rolling nih Ternyata aman Masya Allah Ternyata masih kayak gini hasilnya Masih layak buat sembeli teman-teman Masih enak ya Ya cuman emang Kalau mau lebih nyaman lagi Harus dia seulang Tapi begini aja udah cukup sebenernya Begini aja udah cukup Ini gagangnya hijau Saneli 24 cm teman-teman ya Dengan sarung kulitnya seperti ini Ini sarung kulitnya juga ukuran 26 Ini gak muat Iya Tapi jualnya kayak gini aja Yang mau silahkan Saneli 24 Berikutnya ada DC tentunya Don Carlos ini pakaian saya pribadi kemarin Saya pake di hari pertama Tapi agak kecewa ya Saya kemarin Setting matanya agak kerendahan Tentunya Jadi Kodarulo nih Agak terlalu rebah kayaknya Dan Matanya rolling Baru satu sapi Saya cobain Kebentok tulang Disini sebenernya kebentok tulangnya Tapi udah kurang enak Ini udah kurang kena gitu Ajamnya udah kurang kena Nanti kalau minta di asal ulang juga boleh Ini Kemarin settingnya terlalu lebar Lebar teman-teman ya Harus dikecilin lagi edge-nya Ya Ini dengan sarung PVC ini Ini DC26 Ini ada keselesaan mesin ya Seperti ini ada lecet-lecetnya Dibilah Tapi bilahnya insya Allah mulus Cuma di matanya aja ya Matanya kurang tinggi tentunya Harus di asal ulang matanya Jadi Eh Matanya ketinggian ya Jadi Buat teman-teman yang Suka main di Full flat ya Minta full flat Full flat bang Full flat bang Full flat blank Ketika kebentok tulang Sedih teman-teman ya Jadinya kayak gini ya Kurang Kurang maksimal ya Penggunaannya Mendingan matanya digedein dikit aja Atau pake mata pabrik Cuma dihalusin aja Nanti biar Tajemnya makin enak Terus juga mau ada Review Pisau ini teman-teman Eh Ini Victor Capayung Yang 23 cm Dengan sarung PVC beningnya Teman-teman ya Ya Ini bukanya Seperti ini Ya Di kesiniin Nah Seperti itu Capayung 23 cm Bulnose Ini masih baru Tanpa nomor seri ya Tentu-tentu ya Ya Ini masih ada Berapa biji ya Kalau gak salah ada 7 7-8 biji ya Ini dia sama pake mesin Ini bekas Ini nih Autosol ya Tentu-tentu ya Nih Bisa dihilangin tuh Ya bisa dihilangin Kayak gini aja Sebentar dihilang ya Ya Ini asahan mesin Tajemnya kita cek Bismillah Tajemnya udah sangat Mantap sekali Ini pesanan orang Besok dikirim Insya Allah Hari Senin dikirim Tapi masih ada Tentu-tentu ya Masih bisa pesen Pake sarung PVC-nya Sarung PVC-nya Harganya Rp1.175.000 Pisaunya Harganya Rp1.600.000 1,6 Jadinya Rp1.750.000 Yang minat silahkan Masukinnya pelan-pelan Seperti ini Kemudian Seperti ini Di Cekrek Ya Kuat Insya Allah Sarung PVC-nya Seperti ini Jadi model bukaannya Ke atas ya Biar memudahkan Kita untuk Membuka dan Membuat Sarung PVC Ya Juga ada Gehring Masih ada Sarung PVC-nya Kayak gini Gehring yang 7-in Gak masalah Ya Ini mantep ya Berasak edeks Pokoknya Ya ini Gehring Ngenting banget Ini Bajanya Dia full tang ya Sampai belakang-belakang-belakang Jadi satu kesatuan Sama gegang Bisa dapur Sebenernya Dari Jerman Solingan Solingan Jerman Ya Tajemnya Seperti itu Ini udah dia solang Jadinya tajemnya enak Siap Dipakai Buat Sembeli bisa Kayaknya Buat Motong-motong daging Aman ya Buat ngebonding Juga masih oke Tapi ini agak lebar sih Harusnya agak slim dikit ya Ya Seperti ini teman-teman Gehring dengan Sarung PVC Ini baru Ini pesanan orang Punyanya Pak Sharif Kalau gak salah Ya Ini gehring Satu lagi Ini gak bisa ngunci nih Ini karena gak ada itunya ya Teman-teman Cuman gini aja Ya Ini gehring Yang tujuin juga ya Ini model yang Pisau dapurnya Ya ini Tujuin Dengan sarung PVC bening Berikutnya teman-teman Ada yang mau dijual lagi Pisau buah second ya Ini belum dibersihin Nanti dibersihin dulu ya Teman-teman Ini kemarin bekas pake Ini 10 cm Teman-teman ya 10 cm Pisau buah second ini Gak jalan Coba kita stickin ya Stickin juga pasti ada Ini Harganya 520.000 Kurang ya Bismillah Nah Jalan Ini harganya Di 130 Karena ini udah bekas pake Diturun aja Di 110.000 Ada 3 biji Yang second 3 biji 110.000 ya Teman-teman Masih ada Darah-darahnya Ini tahan karat Insya Allah ntar dibersihin lagi Kayak baru lagi Tapi ini second Saya jujur aja Ini second 110.000 ya Ada 3 biji Silahkan buat teman-teman yang mau Sticknya juga boleh Silahkan Kalau ada yang mau Stick Solingen ya Chrome vanadium Solingen German Ya berikutnya ada Pisau dapurnya teman-teman ya Pisau dapur ini baru ya Ini 15 cm Ini sama kayak Pisau isel buah tadi Cuma bedanya ini Lebih panjang aja Dan lebih tebal dikit ya Insya Allah Buat sembelih kambing Ini udah cukup ya teman-teman ya Isel buah aja Bisa sembelih sapi Ada videonya di status Wattos saya Isel buah sembelih sapi Bisa Apalagi Isel yang 15 cm Seperti ini Ini harganya 235 Serba guna Di dapur bisa Buat nyeset bisa Buat boning Juga bisa Insya Allah Buat sembelian bisa Ini bauan pabriknya Udah halus Insya Allah ya Ya teman-teman Bauan pabriknya udah Asik Insya Allah teman-teman Buat ini Buat Apa ya Diajak Di dapur Buat masak-masak Potong-potong bawang Oke Ntar ketika idul kurban Tinggal di asal lagi Buat Sembelihan ya teman-teman ya Buat sembeli Sapi atau sembeli kambing Berikutnya ada isel buah Yang kecil teman-teman Ini di 9 cm Yang gagang hijau Isel buah gagang hijau Ini dia dapet Panjangnya Di 9 ya teman-teman ya Modelnya kayak gini Ini buat boning Enak nih insya Allah ya Buat boning enak ya 9 cm Tajamnya udah cakep Tajam isel tuh Masya Allah ya Hampir semua pisau isel Itu tajam-tajam teman-teman QC tajamnya agak beda Dibandingin herder ya Yang tajaman bawangnya Kadang agak kurang Harus dia seulang Kalau isel insya Allah Semua pisaunya Hampir semuanya itu Udah tajam teman-teman Sama kayak Saneli Sama kayak Montana Gitu-gitu ya Berikutnya teman-teman Ada isel lagi ya Yang logo lawas Ini ada yang 15 cm ya 15 cm Gagang pom ya Ini logo lawas teman-teman Ini buat sembelian Kambing masih oke banget ya Sembilian sapi juga masih oke Buat senior-senior ya Yang pada suka-suka pisau pendek Ini mungkin rekomendasi dari saya Pisau pendek Logo lawas ya Cakep logonya Bulet ya Beda ya Kalau yang sekarang tuh Logonya kotak teman-teman Ini logo isel baru Kotak ya Ini logo isel yang lawas Isel old ya Pernyata 3 gagangnya Ini pom teman-teman Pom itu apa sih Pom itu sejenis plastik Keras teman-teman ya Ini tangnya sampai disini Lumayan Jadi kelihatan ya Jadi gak ragu teman-teman ya Jadi kadang Kalau pakai pisau yang tangnya gak kelihatan Takutnya patah ya Ada keraguan di dalam hati Walaupun Terkadang Apa ya Mencoba menutupi Enggak kok kuat kok Tapi padahal dalam hati Kecil ada sedikit ragu Kuat gak ya Pisaunya gitu ya Tapi bismillah aja Dan sukses ya teman-teman Nah kalau tangnya kata gini Insya Allah Lebih yakin teman-teman ya Lebih yakin Kalau buat pakai sembelihannya Ada Pian-tian yang kelihatan Ya Piannya 3 seperti ini Logo lawas 15 cm Tajamnya sangat Mantap sekali Teman-teman Ya Tajam bawaannya udah bagus Ini masih Micro bifal ya Bawaan pabrik Seperti ini Di screenshot aja Nama HP dan alamat Kirim ke Whatsapp Mau pakai sarung kulit Boleh Sarung PVC Abu-abu boleh Sarung kydex Boleh Sarung PVC bening Boleh ya Arena pisau sekarang lengkap Dengan semua Pernak-pernik pisau Segera datang Pisau Lokal Made in arena pisau Insya Allah Berikutnya teman-teman Ada pisau isel Yang lawas lagi Ini gagang kayu Ini 14 cm Ini 14 cm Model bacer Pinnya 3 Tangnya sampai sini Ini rosewood Kayu ya teman-teman Kayu rosewood Jadi yang tadi kan Pom tuh gagangnya Kalau buat yang kurang Seneng gagang pom Bisa ambil rosewood ini Indonesia sangat suka Kayu rosewood Seperti ini teman-teman Ya Tajamnya Enak banget Tajamnya Insya Allah Udah cakep teman-teman Udah buat sembeli sapi Tanpa asa ulang Insya Allah bisa ya Udah banyak banget Yang nyobain Bang ini gak diasa banget Langsung dihajar ke sapi Bisa banget Gak pake stick serpening Gak pake apa-apa Langsung sikat Mantap Ternyata Ajib ya teman-teman Buat yang mau agak panjang Ada isel 24 Teman-teman ini masih tersedia Isel 24 Rosewood Gagangnya ini Kayunya agak hitam Yang saya pegang Kebetulan yang lain-lain Beda-beda ya teman-teman Ada yang agak hitam Ada yang agak coklat Ini isel 24 Ini cocok banget Buat pemula Atau senior Yang mau cobain Ketajaman isel Dan keenakan isel Keawetan tajamnya Tahan karat Dan mudah perawatan Buat teman-teman Silahkan Ambil isel 24 ini Dan ini Ukuran favorit Teman-teman ya Ukuran favorit Buat sembelihan Sapi Maupun kambing Teknik tarik Maupun teknik dorong Teman-teman ya Disesuaikan aja Sukanya apa Ketebalan bilannya 2,7 cm 2,7 mm Pinnya 3 Tangnya sampe sini Lumayan Lumayan panjang tangnya Tajamnya sangat Enak banget ya Masya Allah Tajamnya Tajamnya enak Teman-teman ya Isel Isel Ya Ada yang komen juga Yang kemarin gini Bang saya liat Prima donanya tetep isel ya Tahun ini Iya emang Banyak banget yang pake isel Dan banyak banget yang puas Teman-teman Bahkan yang pake isel buah Bisa sembeli sapi Lebih dari satu teman-teman Lebih dari satu loh Lebih dari satu Itu loh Saya liat kali videonya Ya Allah Ternyata banyak ya Yang pake Waksudnya Sapinya banyak Sembelinya pake isel buah Teman-teman Pake pisau kayak beginian ya Buat sembeli sapi loh Tarik gini nih Tarik gini Luar biasa Saya gak berani teman-teman Dan tidak direkomendasikan Buat teman-teman Yang masih pemula ya Saya tanya sama bapaknya Pak Kok bisa sih Sembeli pake pisau pendek Udah berapa tahun ngejagal Saya bilang Dari kelas 5 SD Kalau gak salah Dari kelas 5 SD Saya udah sembeli bang Sekarang umurnya berapa gitu Kayaknya udah 30 tahunan ngejagal Insyaallah Saya baru Umur berapa ya Tau lebaran keempat Masa lari Tahun ini tuh Lebaran keempat ya Masih Masih dikit banget ilmunya Masih bingung ya Pake Baru tahun ini Pake pisau 22 cm Mungkin tahun depan Bisa pake pisau 20 cm Buat sembeli sapi Tapi ya Kalau emang dikira-kira Kurang yakin Sapinya lehernya gede Ya asalnya Antum ambil Pisau yang panjang-panjang aja Biar Apa ya Biar yakin aja ya Karena kalau Apa ya Ragu-ragu itu Sebaiknya ditinggalkan Jadi buat yang yakin Yakin aja Buat yang banyak E-cell bonding Ini masih ada tinggal satu teman-teman E-cell bonding yang gagang merah ya Yang gagang kayu sih Masih ada juga Tapi ini yang gagang merah Tinggal satu teman-teman Gagangnya Proflex ya E-cell bonding Proflex Ini nyaman Dipegangnya teman-teman Antibakterial juga Udah NSF Udah apa ya Mikroban ya Jadi antibakteri ya Ya tajamnya Sangat enak sekali Tajam bawahnya Buat Langsung dipake Buat ngotong-ngotong daging Juga udah bisa ini Seperti ini Gak usah pake dihasil-salah lagi teman-teman Karena mempertahankan Sudut dari pabrik itu Lebih baik daripada Merubah-rubah sudut teman-teman ya Ibaratnya kayak motor aja ya Kalau motor Bawaan pabriknya Tinggal di servis-servis aja Itu lebih baik Dibandingin motor yang dibore up teman-teman ya Mesinnya bisa jebol Emang sih enak sih enak Ya kenceng ya Cuman Gak tahan lama Sama juga kayak pisau-pisau itu Mikro bifol itu Mikro bifol pabrik itu Udah diciptakan Sesuai dengan kebutuhannya teman-teman Kalau pisau buah Diciptakan untuk buah Pisau skinningnya untuk nyaset kulit Pisau bondingnya untuk tulang Jadi gak usah dirubah-rubah Mikro apa ya Sudut asanya Kayak saya kejadiannya Di Don Carlos teman-teman Itu saya rubah sudut asanya Saya bikin agak lebar Kepentok tulang Selesai Satu sapi Selesai pisaunya Ya Allah Itu dia lah Makanya Kadang orang Pengen Datang ke rumah ya Ada orang datang ke rumah Bang bikin full flat bang Saya bilang jangan bikin full flat Pertama memang mesinnya belum ada Saya belum punya BG Cuman ada mesin baping Mesin grinda duduk Yang dipakein kain non-woven Serat non-woven Di grid 240 Dan lain-lain Saya bilang Saya cuma bisa ngasah matanya aja pak Saya bilang Saya gak bisa bikin Mikro Saya gak bisa bikin full flat teman-teman Nanti insya Allah Kalau udah ada mesinnya Bisa dibikin full flat Tapi Quote and quote Kalau resiko ditanggung sendiri ya Kalau kenapa-napa Biasanya nyalainnya yang ngasah teman-teman Padahal kita udah edukasi Kita udah bilangin Pisau full flat itu Dipakenya itu Hati-hati ya teman-teman Ketika kepentok tulang Hancur teman-teman Bahkan bajek kas 110 Yang kekerasannya di 5960 HRC Ketika kepentok tulang Selesai teman-teman Cheaping teman-teman Hancur ya Bahkan vanadis 8 Ada tadi ya Yang ini Vanadis 8 Full HT Focum furnace ya HT pabrik ya Yang di setting HRC tinggi Full flat Kepentok tulang Selesai teman-teman Langsung gak bisa dipake lagi Akhirnya bapaknya pake Herder ya Herder hitam ini nih Dipake buat lanjutin pekerjaannya Kebetulan Bapaknya Dapat tugas dari Apa ya Lembaga Yayasan gitu Nyebeli 163 ekor sapi Bapaknya pake 3 pisau DC hijau Terus Vanadis V8 Sama Herder hitam itu DC hijau itu Cuman kuat beberapa sapi Karena hari pertama Mau dipake Kemudian Dilanjutkan dengan V8 V8 juga gak kuat lama Ternyata Keberu ciping duluan Karena Konsentrasinya udah capek Ketika nyembeli Udah 50 up ya 50 up Itu udah capek Kalau mesinnya masih 1-10 Mungkin masih oke Masih fokusnya Masih kejaga ya Ketika pentok tulang Langsung di Langsung di Apa namanya Langsung diambangin Atau langsung di Berhenti gitu ya Tapi ketika Sembelihannya udah banyak Kadang tangan itu Udah capek Badan itu udah capek Otak udah kurang Respon lagi ya Namanya orang udah capek Udah kurang Apa ya Kurang responsif Jadinya yaudah Pentok-pentok-pentok Hancur pisaunya Akhirnya diselesaikan Sama ini Si Don Carlos Hitam ini Buat nyelesain Tugas yang 163 ekor Sapi Kupang Sapi NTT Sapi Bali gitu ya Motornya sih di RPH Emang Cuman ya tetep aja Namanya banyak Ya capek juga Dan selesai dalam Satu hari Masya Allah Luar biasa Saya denger cerita-cerita Temen-temen Tahun ini Senang sekali Banyak yang sharing-sharing Banyak yang berbagi pengalaman Yang kasih masukan Segala macem Jazak alohair Semoga ke depannya Kita bisa lebih baik lagi Semuanya disini Sama-sama belajar Saya juga masih belajar Masih banyak banget Yang harus saya pelajarin Terima kasih banyak Bapak-bapak senior-senior Yang udah Ngasih masukan juga Karena pisau Jazak alohair Semoga Allah Membalas kebaikannya Saya gak bisa Ngebalas kebaikan Bapak-bapak satu persatu Saya cuma bisa Mendoakan aja Semoga Allah Yang balas kebaikan Bapak-bapak semua Oke teman-teman Kita jumpa di Konten berikutnya Ini udah 20 menit Kita jumpa lagi Esok hari Insya Allah Kalau keburu Upload konten Saya upload pagi Ada barang-barang lokal Juga yang belum saya upload Mungkin akan saya bikin promo Gitu aja teman-teman semua Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di Arena Pisau